Para pengunjung Transmark Pangkal Pinang berhamburan keluar setelah atap plafon yang berada di lantai 1 Amruk, Senin, 19 Juni 2023. Dari video yang diterima bangkapos.com, terlihat sejumlah orang panik setelah atap berukuran sekitar 10 x 15 meter Amruk pada sekitar pukul 12.45 WIB lalu Kapolsek Gerunggang, Ibtu Suhendar saat dikonfirmasi membenarkan terkait adanya atap plafon yang Amruk. Ia atap di lantai 1 Amruk dan saat ini kami sedang melakukan olah tempat kejadian perkara, ujar Ibtu Suhendar. Sementara itu dalam insiden Amruknya plafon terjadi aksi yang tidak sepatutnya dilakukan pihak manajemen Transmark, yakni memaksa dihapusnya video hasil dari rekaman 1 di antara wartawan yang meliputi di lokasi. Lebih lanjut terkait hal ini bangkapos.com masih terus mengupayakan konfirmasi kepada pihak terkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!